teman-teman semua beberapa hari yang lalu saya sudah membuat umpan ikan nah ini kita taruh di kulkas teman-teman untuk teman-teman yang belum punya kulkas nanti bisa beli yang sudah punya silahkan masukkan di kulkas nah ini ada beberapa, satu nah ini, dua ini memang umpan ini khusus ini awet sekali teman-teman jika dipakai di empat menunjukkan eh, kita langsung bawa saja ketiga umpan ini untuk kita kukus atau kita rebus jadi teman-teman nanti tinggal menambahkan kerotok atau juga bisa juga nanti jangan lupa pakai pengeras yaitu kinoy nah ini ada tiga buah ini umpan yang gitu silahkan teman-teman lihat di tutorial yang sudah saya buat oke ini ini tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat tapi ini mohon maaf agak berantakan ya dapurnya oke kita cari ini untuk kukusnya oh bukan nah biasanya kita pakai panci oh iya masih di penggorengan kita masukkan air kurang lebih se perempatnya ya lalu kita nyalakan kompornya nah seperti ini nah ini kompor sudah menyala kita tunggu dulu sampai airnya agak mendidih ya jangan langsung dimasukkan oke kita percepat saja sampai airnya mendidih nanti akan kita masukkan umpannya setelah terlihat mulai ada gelembung-gelembung udaranya ini tandanya sudah mau mendidih kita bisa langsung saja masukkan umpannya satu persatu oke kita masukkan begitu nah ini yang pakai daun pandan nah ini umpan putih ini sudah sangat keras sekali nanti kita aduk-aduk buat teman-teman seperti ini cara merebus umpan yang benar itu ini sudah melenakan pendidih kita perlu untuk ngebolak-balik ya agar umpannya matang oke nah ini sudah mulai menguning menguning teman-teman bisa pakai caranya seperti ini ini sampai matang sekali biar umpannya meresap dan bisa awet tahan lama jika dimasukkan ke dalam kulkas lagi nah ini sudah mulai mendidih mendidih tunggu sampai 5-10 menit dihitung mulai dari sekarang 1 1 1,5 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 4 dikurang 1 3 3 dikurang 1 2 tunggu sampai 10 menit 2 dikurang 1 1 kembali lagi 1 2 3 4 5 ini perlu diaduk-aduk ini seperti merebus kambing nah sepertinya perlu dikecilin airnya oke airnya cukup segini ini pas ya apinya api api maaf maaf memang mulutnya suka lupa kata-kata senyum ya temannya awas senyum itu gak dilarang senyum adalah sodakoh senyum adalah sodakoh katanya amal jariah oke benar-benar teman-teman tidak bosan melihat umpan yang akan direbus ini seru sekali ya teman-teman merebus umpan itu oke kita percepat saja durasinya untuk tidak memperlama nanti teman-teman bosan oke tunggu dulu saya akan open langsung nanti kita edit kita lihat lagi ya seperti ini teman-teman ini apinya sudah kita matikan biarkan saja dia di air panasnya sampai apa sampai mendidihnya menjadi airnya menjadi dingin kembali jadi tidak perlu diangkat terburu-buru biarkan saja ini gunanya untuk menetral di dalamnya mungkin nanti ada yang kurang matang dia terkena air tidak menjadi matang oke buat teman-teman semua semoga ini bermanfaat dan menjadi umpan yang terbaik buat teman-teman yang hobi memancing oke silahkan jangan lupa like and subscribe juga komen terserah komen apapun akan saya terima oke salam mancing mania teman-teman